Sepasang saudara bernama Sona dan Mohna Singh baru-baru ini sukses mendapatkan pekerjaan sesuai cita-cita. Bukan sesuatu yang mudah karena mereka adalah anak kembar siam. Setelah ditinggal orang tua karena keadaan langka mereka, kini akhirnya Sona dan Mohna bisa hidup mandiri dengan pendapatan sendiri. Sona dan Mohna Singh adalah kembar siam asal India berusia 19 tahun. Mereka harus hidup berdampingan karena hanya memiliki satu pasang kaki, kantung empedu, limpa, dan hati. Ketika lahir, dokter mengatakan terlalu beresiko untuk memisahkan kedua ayah. Karena kondisinya, mereka ditinggal oleh orang tua ketika berusia dua bulan. Setelah itu, keduanya dibawa oleh sebuah badan amal untuk ditempatkan di sebuah penampungan orang-orang tidak mampu. Selagi di sana, mereka menunjukkan ketertarikan pada alat-alat elektronik. Sejak kecil, mereka suka membetulkan alat-alat yang rusak. Kemampuan itu pun ternyata membawa mereka pada pekerjaannya sekarang. Sona dan Mohna baru-baru ini diterima bekerja di Punjab State Power Corporation Limited PSPCL. Mereka direkrut badan usaha tersebut setelah perusahaan mengunjungi tempat penampungan mereka. Kami menemukan mereka bisa mengerjakan secara teknis dan mengetahui pekerjaannya dengan baik. Jadi kami memutuskan untuk merekrut mereka di bawah kuota orang-orang berkebutuhan khusus, kata Venu Parsat selaku Chief Managing Direktor PSPCL kepada Telegraf. Meski badannya menyatu, sepasang kembar siam ini akan dibayar dua kali. Untuk transportasi, biaya mereka akan ditanggung oleh Palang Merah Distrik setempat. Sona dan Mohna pun mengaku bersyukur dan berjanji akan bekerja keras. Mereka dilaporkan akan mendapatkan gaji masing-masing 10.000 rupiah atau 1,8 jutaan rupiah per bulan. Kami sangat berterima kasih kepada institusi Pingalwara yang telah membesarkan kami, mengedukasi kami, dan membantu kami menjadi mandiri, kata Mohna. Ini adalah pekerjaan impian. Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah Punjab yang telah menyadari talenta kami, kata Sona.